Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update-an baru dari IGX Channel. Pak Mulki, di tengah pandemi COVID-19, beberapa pelaku industri di sektor konstruksi mengalami tekanan yang cukup dalam, termasuk kepada emiten-emiten konstruksi yang sebelumnya sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, terutama untuk BUMN Karya. Ini mengalami terdampak yang cukup signifikan. Apakah ini juga dialami oleh FAMP tidak, Pak Mulki? Mungkin karena kita bergerak di scale yang lebih kecil dari mereka, sehingga strukturasi yang mereka alami juga akan lebih besar. Memang kami tidak memiliki proyek-proyek yang besar, namun ada beberapa proyek yang kini kami lakukan untuk meng-cover beberapa hal khususnya yang berdampak sama COVID-19. Seperti diketahui, perumahan atau housing memang salah satu primadona yang sedang kami lakukan untuk men-support stabiliti di era COVID-19 ini, Pak. Jadi memang marketing juga yang mereka, antara BUMN Karya yang besar-besar kan, infrastruktur yang memang heavy-heavy construction. Sedangkan kita memilih yang lebih cashflow-oriented, kita ada, pasti ada pembelinya gitu, Pak, walaupun agak panjang, tapi tidak sepanjang di infrastruktur. Baik, boleh dijelaskan, Pak Mulki, proyek apa saja yang dikerjakan oleh FAMP, seperti Anda katakan tadi, cukup berbeda dengan emiten-emiten BUMN Karya yang mengerjakan proyek besar infrastruktur. Ya, kami ada beberapa, satu proyek yang lagi on the way dan ada lagi dua proyek yang lagi on the pipeline, yaitu pembangunan housing di daerah Chiang Sana di Bogor dan ada satu area di Jakarta Timur yang kita lagi kembangkan. Maksud kami, dengan menyesuaikan daya beli dari masyarakat, yang sekarang memang terimpak sama COVID-19, namun kami berusaha untuk menyesuaikan produk-produk yang kami tawarkan, khususnya yang tadi saya bilang affordable housing, rumah kecil, tidak terlalu mahal, sehingga tercitalah sebuah demand buat perumahan, dan memudahkan pembeli untuk mendapatkan hunian-hunian gitu, Pak.